Teman-teman pecinta otomotif bagaimana kalau kicang LGX tahun 2002 kita lakukan black core tuning ditambah black core aditif itu dengan biaya Rp 550.000 saja didapatkan perubahan yang ekstrim sekali di tenaga dan di torsinya kompresinya seperti mobil keluar dari pabrikan masih baru kita saksikan prosesnya, kita saksikan bagaimana reaksi dari onernya setelah dilakukan proses tersebut salam dari Jogja, sehat selalu ini kita akan lakukan tune up dan memasukkan aditif pada kicang LGX tahun 2002 FV 2000cc 2000cc, FV 2000cc kalau dipasang black core ini dari PCV standarnya masuk ke intake nah kalau dipasang black core ini sebetulnya kan uap bensin yang berasal dari bocoran 4 busi yang pistonnya naik turun ada celah ring, dari celah ring itu harusnya terbakar di kepala silinder tapi masuk ke mesin supaya mesin tidak meledak, uap bensin tadi disedot oleh intake supaya satu tekanan di mesin hilang, kedua emisi gas buang terbuang disini jadi tidak ada emisi gas buang atau berkurang nah ini yang kalau pasang black core ini dimanfaatkan ini masuk black core black core dipanaskan di header kenal pot baru masuk sini nah kalau sudah terpasang itu seperti dikasih LPG atau gas dan itu gratis begitu mesin nyala gasnya jadi tidak perlu beli tabung melon hijau jadi ada tambahan setara 15 daya kuda sama 30 newton tenaganya nambah, torsinya nambah, tanjakannya tambah kuat tapi tidak nambah BBM karena kita ambilnya dari pernafasan bukan dari bensin, bukan dari injektor sini bukan dari injektor tapi dari pernafasan ini untuk gura kita akan lakukan lewat dua dari kanan dan dari kiri ini dari poster rem sama dari intake ini yang dari sini ini nyedot ke arah kiri, ini nyedot ke arah kanan jadi empat selindernya kena secara berbarengan dan rata kalau tadi Grand Livina hanya satu dari sana ini dari kanan kiri kalau dari sini saja nanti yang dua yang bagus dua enggak ini empat-empatnya pak khusus Kijang Evi itu kita melakukan begitu teman-teman kita masukkan oli aditif ini mobil usia 22 tahun idealnya sih dua botol tapi satu botol ya enggak apa-apa karena ini 2000 cc jadi ini aditif ini hanya 100 mili ini akan bercampur sama oli standar oli standar akan jadi istimewa karena dia akan mengamankan metal-metal terutama metal jalan, metal duduk apalagi ini jarang dipakai ya pak mungkin nyetot ter tiga hari sekali atau seminggu sekali nah itu kan oli turun pak oli turun, metal jalan, metal duduk kering bahayanya begitu sampean jreng itu ada yang baret pak tapi kalau sudah kecampuran ini itu kayak ada satu lapisan lilin tipis gitu di metal jalan, metal duduk itu akan aman jadi mau sebulan sekali sampean starten enggak apa-apa nah adiknya kuat sama itu tadi metal jalan, metal duduk ada pelindungnya jadi ada lapisan seukuran mikron kayak kalau orang lihat itu ngeflek gitu nah itu yang mengamankan metalnya kemudian ini mendinginkan mesin secara luar biasa karena oli itu yang paling panas kan di kepala silinder sini nah ini ada satu zat yang memindahkan panas lebih cepat kemudian dia menghilangkan hampir gesekan jadi dia ketaran mesinnya akan super halus suaranya lebih halus kemudian ya jatuhnya lebih irit karena gesekan antar metalnya itu sedikit sekali kemudian dibantu ini nah kalau ini, ini urusannya beda ini membersihkan ruang bakar sama klep-klep, sama nyetel nah kalau blekor nambah tenaga dari limba beda pak, tapi itu saling berhubungan kalau ini yang pasti mau toba, mobil tua bangka harus dikasih kalau nggak bahaya pak untuk tune up kedua kita lakukan lewat tangan VZP sama eksplosional ini masuk dengan kecepatan 5 detik RPM di 2000 RPM disini dinyalakan di 2000 RPM diganjal pakai pralon ini sama prosesnya akan membersihkan 4 kepala silinder kemudian 16 katup kemudian langsung keluar ke ujung kenal pot nah ini begitu keluar itu wujudnya adalah partikel debu aromanya seperti septic tank ini akan langsung membuat mobil ini serasa lahir kembali ini LGX 2000 akan langsung berubah total kinerjanya tuning sudah habis separoh akan dilakukan pengegasan untuk menendang keluar kerak-keraknya nah itu keraknya itu pak nah itu kan ketendang sebagian setelah proses tuning tuning selesai suara mesin lebih halus getaran lebih berkurang dan pasti ini tenaganya jos ini saya dikecilin dikit enggak telan teman kita lakukan test drive pada kicang LKE 2000 FV Matic yang dilakukan cun up lekor dan dikasih additif gimana tapi ringan seringan belandan RPMnya rendah rendah di bawah 2000 tapi melayunnya joss itu yang menyenangkan disitu pak kita enggak enggak apa enggak kuyang masalah bensin nah ini yang bikin nirit itu kalau RPMnya tinggi kenceng nih ya what the way tapi kalau RPM rendah bisa kenceng Maticnya berarti bekerja maksimal ini Matic jarang loh LG Matic eh jarang kalau bisa tembus 112 kan bahagia ini aja belum pasang belum pasang katalis ini baru mengembalikan kompresi mesin seperti turun mesin dengan buram lekor cairan tadi sama dikasih additif satu mana menurut pak mantau gimana nyata ya pak ambah ringan ambah ringan tarikannya tenaganya juga ah padahal mobilnya udah tambah ringan mobilnya kan sama cuman mesinnya pulih pak itu yang bikin kesannya itu jadi enteng mobilnya jadi seneng kita punya mobil itu bikin kita bahagia RPMnya rendah tapi powernya sudah ini pak ini pak eddy jadi teman-teman kalau mobilnya matic apalagi matic itu sangat tergantung namanya torsi converter nah kalau torsinya pulih artinya ini dengan biaya Rp350.000 sama additif Rp200 itu kita bisa memulihkan torsi dan horsepower asli dari LGE ini tahun 2002 jadi umurnya sudah 22 tahun ini kalau cewek sudah nikah mungkin sudah punya anak ya pak gimana bos 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 berubah ya pak berubah mobilnya boleh sama tampilannya sama tapi begitu kena tune up sama additif Satria Bajah Hitam berubah nyata ya pak nyata enggak hapus-hpus itu teman-teman jadi kita ini kalau melakukan itu enggak enggak lama paling paling banter 40 menit pekerjaan selesai ini pekerjaan 3 minggu bisa-bisa 1 bulan malah kalau dibongkar mesin sama di tune up steer clap setel lagi maki yakul tidak terkaba ikes sama di included Terima kasih.